Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersama-sama saksikan Jurubicara Tugas Gugus COVID-19 Kabupaten Kulaka Utara oleh Dr. Syarif Nur Mari kita saksikan bersama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Kembali kami dari Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kulaka Utara Lewat jurubicara Dr. Syarif SPG MKS akan Melakukan updating informasi Seputar COVID-19 di Kabupaten Kulaka Utara Perkenalkan pada Pagi hari ini Tepatnya hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 10.15 Bertempat di media center COVID-19 Rosedeja Perharung Kulaka Utara Akan menyampaikan beberapa informasi penting Pertama Kasus ODP total 176 Semua selesai dilakukan pemantauan Kasus OTG 150 orang Kemudian selesai pemantauan 117 orang Dan 33 orang Masih dalam pemantauan Kasus PDP Ada 5 orang Dan Alhamdulillah Semua selesai Dalam pengawasan Kemudian Kasus kompirmasi positif COVID-19 Untuk Kabupaten Kulaka Utara Total 15 orang Kasus lama 14 orang Kasus baru 1 orang Dalam perawatan 4 orang Dinyatakan Sembu 10 orang 70% lebih Kasus meninggal dunia Masih 1 orang 0,7% Kami laporkan Bahwa kasus Baru 1 Terkompirmasi positif Dari Kulaka Utara Lelaki Usia 28 tahun Alamat kecamatan Katowi Kasus ini Teman kerja Dari kasus Terkompirmasi positif Yang ke-14 Kemarin Jadi kita bisa Belum bisa Pastikan Penulerannya Dari siapa Dan kepada siapa Yang jelasnya Mereka adalah Teman kerja Dan Sudah Menjalani Perawatan Di Ruang isolasi Resudah Jepar Harun Kulaka Utara Dan kami sampaikan Bahwa tim Surveillance Dari Dinas Kesehatan Puskesmas Batu Putih Sudah melakukan Kegiatan penelusuran Dan Tracing Terhadap Orang-orang Yang kontak erat Dengan Kasus 14 Dan Kasus Terkonfirmasi 15 Di Kabupaten Kulaka Utara Tetap semangat Untuk teman-teman Yang ada Di lapangan Teman-teman Satgas Terutama Teman-teman Medis Yang Terus-menerus Melakukan Upaya penelusuran Pelacakan Dan Penanggulangan Pemutusan Upaya Pemutusan Matarantai COVID-19 Yang ada Di Garda Terdepan Di Puskesmas Tetap Semangat Meskipun Informasi Yang terus Kita terima Bahwa Jumlah korban Kesakitan Maupun yang Meninggal Dunia Dari Tenaga Medis Juga Semakin Meningkat Tetapi Apa Boleh Buat Inilah tugas Dan tanggung jawab Kita bersama Kembali 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 Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kolak Utara Mengingatkan Kepada Masyarakat Kita Bahwa Kita Akan Menuju Ke Masa New Normal Dalam Upaya Penanggulangan Wabah Pandemi Ini New Normal Tidak Begitu Saja Diterapkan Harus Beberapa Pensyaratan Yang Harus Dipenuhi Pertama Bagaimana Perlansungan Dari Mata Rantai Daripada Virus Ini Apakah Ada Tanda Mengalami Penurunan Atau Kelandaian Yang Kedua Pemeriksaan Yang Kita Dilakukan Apakah Sudah Sesuai Dengan Jumlah Yang Semestinya Harus Diperiksa Kemudian Dilakukan Upaya-upaya Penelusuran Dan Pemeriksaan Yang Masih Kepada Semua Level Masyarakat Kemudian Ketersediaan Fasilitas Perawatan Ketika Misalnya Pasien Membutuhkan Perawatan Di Fasilitas Fasilitas Kesehatan Itu Semua Menjadi Perseratan Untuk Menuju Kepada Neonormal Kami Sampaikan Bahwa Neonormal Bukan Berarti Kembali Ke Dunia Normal Tidak Ada Masalah Tetapi Neonormal Adalah Pemerintah Memikirkan Segala Konsekuensi Dari Pandemi Ini Konsekuensi Ekonomi Orang Mau Cari Sumber Kehidupan Orang Mau Bekerja Orang Mau Sekolah Orang Butuh Pendidikan Orang Mau Beribadah Untuk Ketenangan Dirinya Psikologis Dan Religinya Tetapi Semua Itu Dilaksanakan Dalam Protokol Kesehatan Jadi Bukan Kembali Normal Tetapi Melaksanakan Segala Aktivitas Dengan Protokol Kesehatan Yaitu Jaga Jarak Gunakan Masker Dan Rajin Cuci Tangan Silahkan Ikuti Protokol Kesehatan Karena Protokol Kesehatan Dengan Membudayakan Protokol Ini Tetap Jaga Jarak Gunakan Masker Dan Rajin Cuci Tangan Akan Mampu Mereduksi Mencegah Melindungi Kita Dari Agen Agen Penyebab Kesakitan Yang Lain Bukan Hanya Pirus Bakteri Jamur Dan Parasit Parasit Yang Lain Akan Tereduksi Akan Tereliminasi Dengan Senantiasa Mengedepankan Protokol Kesehatan Saya kira Itu Dari Saya Mari Kita Kembali Tetap Semangat Saling Menguatkan Saling Mengingatkan Dan Pandemi Ini Segera Berlalu Dan Kita Semua Dalam Kondisi Baik Dan Sehat Saja Bila itu Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Pagi Menjadi